Kesulitan cetak gol di Premier League, Memphis Depay malah dipaksa sama Jong Indo untuk cetak gol ke mantan klubnya. Yap, seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah pertandingan pertama Jong Indo di kompetisi Eropa, di mana kita bertemu dengan mantan klub Memphis Depay, yakni PSV Eindhoven. Kalau kita coba bandingkan secara peringkat, saat ini Jong Indo masih berada di peringkat 8 setelah 2 kali menang dan 2 kali kalah di Premier League. Sementara PSV masih memimpin era divisi setelah baru mendapatkan 1 hasil imbang dari 6 pertandingan. Meskipun era divisi nggak bisa dibandingin sama Premier League, tapi kayaknya pertandingan ini bakalan seru banget nih guys. Terbukti Sin Taehyung pun menurunkan seluruh pemain terbaik yang ia miliki. Tapi anehnya, Van Dyke kenapa udah dapet kartu kuning ya guys? Padahal ini pertandingan pertama di grup lho. Coba kalau kalian ada yang tahu alasannya, tulis di kolom komentar. Sementara itu, berikut adalah squad dari PSV. Sebuah squad yang bisa dibilang cukup standar lah buat klub ukuran Liga Belanda. Tuh, di mereka pun ada satu nama yang kena kartu kuning juga tuh guys. Padahal ini pertandingan pertama. Tapi yaudahlah, daripada kita mikirin kartu kuning, mendingan langsung kita mulai aja pertandingannya. Dimana ternyata Jong Indo terlihat nggak grogi sama sekali menjalani laga perdananya di kompetisi Eropa. Baru menit 11, milion manhufun langsung berhasil mencetak gol pertama Jong Indo di pertandingan ini untuk mengungguli PSV dengan skor 1-0. Di menit 16, Depay pun melakukan knuckle shot memanfaatkan kesempatan tenangan sudut yang ia dapatkan. Tendangannya cukup keras dan juga terarah namun sayang masih dapat ditip oleh keeper PSV. Tapi ternyata tenangan sudut yang didapat dari tepisan tersebut mampu dimanfaatkan oleh Jong Indo untuk mencetak gol kedua kita di pertandingan ini. Nggak lain dan nggak bukan lagi-lagi dicetak oleh Virgil van Dijk. Dimana kalau kalian sadari, udah tiga part berturut-turut van Dijk cetak gol buat Jong Indo. Mulai dari Community Shield, EPL, hingga Liga Eropa. Bahkan seperti yang kalian tahu, jumlah golnya melebihi Memphis Depay. PSV sendiri di pertandingan ini sebenarnya bukan tanpa peluang. Di menit 24 bahkan mereka berhasil membobol gawang Emil Audero. Namun untungnya gol tersebut dianulir oleh Wasid karena dianggap offside. Skor pun pada akhirnya nggak berubah tetap di angka 2-0 bagi keunggulan Jong Indo. Dari gol yang dianulir ini kita balik lagi ke Virgil van Dijk. Dimana di akhir babak pertama tepatnya di menit 41, Van Dijk lagi-lagi sempat mengancam gawang PSV melalui sundulannya. Namun sayangnya kali ini dapat diblok oleh back PSV di depan gawang mereka. Nah masih dari peluang tenangan sudut, di babak kedua kita mendapatkan peluang emas lagi untuk mencetak gol. Namun kali ini bukan karena sundulan dari Virgil van Dijk, melainkan pemain PSV yang melakukan handsball. Depay pun langsung dipaksa oleh pemain Jong Indo lainnya untuk menjadi eksekutor. Mau nggak mau, ia pun harus mengkonversi tendangan penalti tersebut menjadi sebuah gol ke gawang mantan klubnya. Dan tentu aja selesai mencetak gol, Mimpis Depay nggak melakukan selebrasi untuk menghormati mantan klubnya PSV Eindhoven. Tapi nggak apa-apa, di satu sisi Jong Indo berhasil memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Keunggulan 3 gol tersebut pun membuat pemain Jong Indo semakin percaya diri. Milyon Manhoof pun berhasil mendapatkan gol keduanya di pertandingan ini setelah mencoba melakukan tendangan pisang dari luar kotak penalti. Wah kalau kalian lihat bolanya bener-bener belok tuh guys tadi. Tapi seolah nggak puas unggul 4-0, di menit 67 Jong Indo kembali mencetak gol lagi. Kali ini melalui aksi kapten kita Tiani Raiders. Tendangan placingnya pun berhasil membobol gawang PSV untuk merubah kedudukan menjadi 5-0. Setelah gol ini, mental PSV pun kayaknya udah kena nih guys. Alhasil di menit 70 Jong Indo kembali mampu mencetak gol, di mana Milyon Manhoof berhasil mengemas hat-tricknya di pertandingan ini. Sekaligus merubah keunggulan Jong Indo menjadi 6-0. Udah unggul 6-0, Sinteyung pun berani menurunkan beberapa pemain penggantinya. Seperti Elkan Bagot, Urat Mangun, bahkan pemain Akademi kita Alfie Davinson. Dan hebatnya pergantian tersebut pun memberikan dampak. Di mana di akhir pertandingan tepatnya menit 88, Jong Indo mampu kembali menambah 1 gol lagi. Di mana kali ini Mepis Depay berhasil mencetak gol ke gawang mantan klubnya melalui open play. Namun sama seperti gol pertamanya, ia pun gak melakukan selebrasi ke gawang mantan klubnya tersebut. Tapi gak apa-apa, yang penting skor pada akhirnya berakhir dengan skor 7-0. Depay pun pada akhirnya keluar menjadi man of the match pada pertandingan ini. Disusul oleh Milyon Manhoof dan juga Virgil van Dijk. Nah, seusai pertandingan, Shin Tae-yung pun diwawancara oleh media atas kemenangan pertamanya di kompetisi Eropa. Ia ditanya apa yang menyebabkan Jong Indo mampu mengalahkan PSV di pertandingan ini. Namun alih-alih memuji lini depannya yang udah berhasil cetak gol, Shin Tae-yung justru memuji lini pertahanannya yang berhasil mendapatkan clean seat pertama di musim ini nih guys. Beuh gokil. Di liga kita gak dapet-dapet clean seat, sekalinya clean seat malah di European League. Kemenangan telak atas PSV ini pun pada akhirnya membuat Jong Indo memimpin grup E. Setelah di pertandingan lain, Aik Atenz bermain imbang dengan Michi Land. Ah Ah Ah! Sampai jumpa.